92,5 Maestro FM How Sweet The Sound Hai Sobat Maestro di hari Jumat 15 Januari 2021 ya Ada di sini tentunya menemani anda semua balik lagi Di setiap hari Jumat dari jam 3 sampai jam 5 sore tentunya di acara Ladies Talk Hai Ladies Hai Anyong Anyong bener ya Karena sore hari ini bener kita udah nambah personil ya Di tahun yang baru sudah menghasilkan anggota baru 2021 nambah 1 2022 nambah 2 Jadi di hari Jumat ini Sobat Maestro balik lagi kita ngundang kamu semua para Ladies Untuk boleh curhat, curcol atau juga kita bakalan ngomongin nih Skill apa sih yang perlu kita asa atau kita punya ya sesama Ladies di sini Yang pasti gak hanya gosip doang karena gosip doang tanpa fakta itu gak baik ya Jadi untuk kamu semua yang mau curhat join gabung aja bareng sama kita Karena kita udah live di Youtube Radio Maestro Di Maestro Radio Bandung Kalau misalnya pengen curhat lewat SMS atau juga Whatsapp Boleh ya nomernya di 081-321-000925 Oke sebelum nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol kita kenalan dulu sama Oni Iya Oni yang satu ini ada siapa? Anyong Oni Anyong Ini masih lembut ya di awal ya? Belum Belum di keluar di tamu Oni, panggilannya Oni siapa ini? Hai nama saya Yuni Saya ibu rumah tangga Terus Anaknya anaknya? Anaknya? Anaknya ada tiga Oke Anaknya paling banyak deh antara kita Sama Angel juga Oke cuman disini gak keliatan nih ya para Ladies gitu kan Kalau ternyata nih tubuhnya langsing-langsing semua Oh iya dong Ketutupan baju Makanya tema kita di 2021 hitam semua ya untuk mengawali tahun ini Oke kita udah setahun kepisah ya Ladies ya Dengan topik-topik yang kemarin di bulan Desember Tentunya ada banyak yang kita pelajarin Cuman jadi pengen tahu di 2020 kemarin Pada dapetin apa sih pelajaran yang bisa diambil nih? Siapa dulu boleh lah dari Kak Hitin Dari sebelah sini Dan mengalir ke sana Dari peserta pertama Peserta pertama 2020 cepat banget lewatnya ya Perasaan Januari, Februari, Maret tau-tau udah Januari lagi Itu bulan-bulan yang ditahap udah kemana gak ngerti Ya gak kerasa ya rebahan sekejap Langsung ganti tahunnya gitu sih kalau aku ngerasanya Oke jadi kayak berasa cepat aja ya berlalu ya Cepat banget terus fruitful gak tuh? Kayaknya kurang ya Nah Onni sendiri gimana Onni? Kayaknya lebih sedikit gitu Ya kayak karena kayaknya buahannya tuh lebih dikit gitu ya Oh gitu Kayaknya cepat banget Banyak rebahan ya Oh kebanyakan rebahan ya kan Udah merasa beraktifitas tapi Apa ya hasilnya gitu? Ya benar ya mungkin timbangan kita yang menghasilkan lebih banyak Oke kalau Angel gimana ini? 2020 Sama lah gak kerasa ya Atau udah 2021 lagi asal gak ngapa-ngapain 2021-nya juga sekarang udah 15 pula Ya kan setengah Oke udah 15 hari ya pula Nah silahkan ini grup sebelah kiri ini para Onni Ayo Grup import gimana grup import? Grup import ya Iya sama sih tahun 2020 ya memang cepat ya Gitu kan Gak kerasa Setahun itu kayaknya Boleh dibilang kali satu bulan kali ya Kalau si DIN ya gitu kan Ya bersyukur lah Dengan tahun 2020 sudah dilalui Dengan baik Dengan sehat Itu aja sih Silahkan teman-teman yang lain Hai Ayo Miss Korea Iya miss 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 Ayo Miss Korea Ya samalah seperti teman-teman semua 2020 begitu cepat terlalu gak kerasa Kita udah masuk di 2021 Gak kerasa juga udah di pertengahan Januari Ya Seengahnya kita semua masih bisa ada di sini Ya tetap selalu bersyukur Biar 2021 bisa dilewati Lebih baik lagi Ini baru hadir udah bijak banget ya Dia openingnya palsu banget sih Bener tau Cici Ayo gimana tuh Iya nih Cipang gimana sih Ya 2020 tuh emang rasanya cepat banget ya Cuman buat gue juga itu kayak roller coaster ya Januari Februari Maret tuh kayak roller coaster Tapi yang cepat banget gitu ya Kayak halilintar Jebret Tau-tau udah abis gitu tahun Ya itulah bener-bener gak kerasa lah Kayak naik roller coaster Kalau kata gue sih gitu Cuman ya memang samalah kayak semuanya Berharap di 2021 ini lebih baik Walaupun awalnya udah dimulai dengan PSBB lagi kan Ya iya bener Gitu gitu PSBB pesawat jatuh dan vaksin ya kan Wuuu Kalau vaksin ya Lagi bikin deg-degan ya Iya iya Cuman kalau misalkan kita mau ngomong nih Tentang 2020 Ngalamin gak sih Karena kan ada juga beberapa Kalau temennya Dita sih 2020 tuh justru di masa pandemi Dia tuh kayak ngalamin Satu bisnisnya tuh justru maju banget gitu Maksudnya kalau mau dibilang sulit gitu ya Mungkin buat semua tuh rata-rata sulit Cuman buat kita disini tuh Ngerasa gak sih 2020 sulit Atau justru Enggak justru ini turning pointnya gue nih balik Untuk bisnis gue berhasil Apa gitu segala macam Ngalamin itu gak sih Kalau dari Cici Kalau saya Memang di satu sisi Usaha saya ada yang jadi stuck gitu Bener-bener berhenti Tapi tiba-tiba kayak dapet durian di bulan Agustus Saya juga dipercaya jalanin bisnis Ya itu memang jadi ada balance ya Di satu sisi saya stuck Tapi di satu sisi lagi saya Bisa jalanin satu usaha yang memang masih baru gitu Aman lah ya Maksudnya di akhir-akhir tahun Tapi gak aman juga Oh gak aman juga Oke jadi lebih banyak kesulitnya Atau lebih Oh yaudah pada akhirnya mungkin Walaupun pada ada yang positif sih Cuma lebih banyaknya tuh apanya sih Sulitnya atau enggak Ya kalau gue ngalamin lebih banyak sulitnya Tapi ya memang akhirnya tetap ada jalan gitu Oke Gitu Kalau Oni ini Iya sih Pertengahan 2020 sempat ya Usaha suami juga ini Agak turun Agak turun Tapi ya puji Tuhan Sekarang sih udah mulai stabil lagi Balik lagi ya Balik lagi Belum balik semua Tapi ya seenggaknya masih Bisa lah gitu Jalan gitu Ibu Sama lah Menyimak-menyimak dulu Oke 2020 Sulit banget Atau Ya udah biasa aja lah Pastilah ada ya Kena dampaknya semua juga gitu Apalagi Kita kan istilahnya Apalagi saya misalnya Mengandalkan usaha suami Karena saya ibu rumah tangga Tok Dan melihat Perkembangan Suami Istilahnya dengan usahanya Pasti ada dampaknya ya Itunya Cuman Ya puji Tuhan Dari satu sisi Saat tadi Dibilang sama Cifang juga Istilahnya Mas Tak gitu kan Misalnya gitu Tapi di satu sisi Ya kita adalah Tuhan bukain jalan yang baru Terus Tuhan bukain Misalnya ada sesuatu yang baru Gitu aja sih Puji Tuhan ya Jadi tutup ada hal baru juga ya Ada hal baru Yang bisa diambil ya Oke Nah ini bagaimana Ayo nona kalem Nona kalem Kiri kanan ya Semua juga kena dampaknya Semua kena dampaknya Cuma ada Lebih banyak positif Atau Ya gak apa-apa lah Kita cerita Misalnya Asli emang negatif Bukan negatif Sulit banget nih Atau enggak Biasa aja Thanks 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 Sama ya Sama ya Oke Kalau aku 2020 Banyak pelajarannya pasti Belum lagi dengan anak-anak yang dirumah terus kan Gitu sih ya Ragu banget ya Dengan anak-anak ya Oh wow Jadi ikut belajar juga Iya Dengan suami juga kan Suami juga kan jadi dirumah terus juga kan Itu kan Wah penyesuaiannya luar biasa lah itu Ya kan yang tadinya ketemunya cuman Beberapa kali doang gitu kan Dalam 24 jam kan And then jadi Dia-nya sendiri juga kan harus Dealing with the boringnessnya dia gitu Terus dia-nya juga demanding Surroundingnya harus kayak apa gitu kan Wah Rame lah gitu Rame kan Rame kan Terus yaudah jadi masing-masing yang cari Jalan keluar sendiri-sendiri Tapi kalau sampai sekarang sih Kalau sama anak sih masih sih Ya Masih rumit gitu Covid bikin rumit online Emang Emang Karena Enggak Covid aja tuh Kalau online pun kita agak sulit ya Gimana ini Covid Kita udah gak masak ketemu Iya Belum lagi belajar ini ya kan Men Kita udah pusing masak Udah pusing ngurusin pasangan gitu ya Gak enak ya Kalau terlalu keras Terus udah gitu Belum lagi dengan cerita-cerita yang di luaran Terus udah gitu ditambahin yang anak Iya kan Anak kan Mie ini dimana Betul Ya kan Beri satu ya anak ya Betul Mie Udah mah ini dimana Udah mah nasinya belum masak Udah gitu nanya matematika Wah Gitu kan Konflex banget ya Udah gitu kan pernah berhenti loh Gak pernah berhenti yang namanya cucian kotor ya Atau gak Anak buka buka Cari makanan mie lapor Tapi kan banyak perempuan-perempuan jadi tambah kreatif juga banyak banget Iya Cuma kalau masalahnya kan menambah kreatif ya Kalau Dita kan bilang ini baru married lah Katakan dengan masa pandemi ini udah 2 tahun gitu kan Setahun yang asli gitu Bener-bener kehidupan sehari-hari Setahunnya ini kurang lebih tuh rata-rata di masa pandemi gitu kan Ya everyday tuh ketemu sama si suami ini Ya waktu Maret sih emang belum punya anak kan Jadi ya gak terlalu gimana lah ngurusin Nah cuman kan kalau Cici disini Kakak-kakak disini kan udah cukup Istilahnya di atas 5 tahunan gitu pada married ya Udah punya anak juga Harus sekolah juga Di atas 10 tahun kayaknya ya Semuanya Oh aku 8 tahun Oh 8 tahun oke oke 8 tahun hasilnya 3 Oke terus Jadi kan sebenernya banyak hal baru nih Perkawinan Perkawinan Lebih dari 8 tahun ya Iya Karena covid nih pasti nih Jadi kurang konsentrasi Kurang konsentrasi ya Jadi kalau misalnya beromongin Jujurnya sih kan jadi Lebih banyak hal baru yang kita tahu Apalagi tentang pasangan gitu kan Dari sehari-hari kita terus lihat Dia, 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 dia lagi gitu Emang banyak yang ada yang positif Cuma kan negatifnya tuh jadi ketahuan kelihatan banget Gitu kan Nah terus apalagi kemarin Tahun-tahun kemarin tuh begitu denger Di pandemi Setiap hari ketemu sama suami Lihat berita tuh kayaknya Katanya tuh angka persyaraian tuh tinggi banget Iya Banyak banget gitu Dan memang anehnya Sampai akhirnya Bapak Ridwan Kamil pun gitu ya Menyarankan bahwa Jangan hamil dulu Akhirnya saya naik dong Di situ Ya kan akhirnya Akhirnya jadi Akhirnya jadi gitu kan Udah dilahir pandemi Ini berkah ya Berkah di pandemi ya Nah jadi menurut Cici-Cici disini gitu ya Gimana sih sebenarnya Kalau misalnya Yang tadi dihadapi Di masa pandemi ini gitu ya Sama Tadi angka percaraan meningkat Tapi Kelahiran juga katanya naik gitu Dengan Dengan hadapi Apa pasaran masing-masing Ya ini Siapa lah yang mau jawab Boleh lah Covid kan jadi ada rutinitas baru Kenapa? Covid kan bikin kita jadi punya rutinitas baru Iya Semuanya juga rutinitasnya jadi Gimana gitu ya Coba cerita Ceritain Coba Keseharian sama rutinitas Di keluarga Di masa pandemi itu Kayak gimana Apa yang terjadi Coba Silahkan Kenapa saya liatnya Kayaknya tuh udah pengen ngomong gitu Ya itu kata Kata saya tadi Yang tadi ya Rutinitas biasa Berjalan Tapi ya itu kan Anak-anak kan Dia harus dibangunin pagi Udah gitu Sekolah online Tapi terus udah gitu Laper aja gitu Tau gak Yang bikin pusing teh Masak teh kan harus kreatif ya Biasa mungkin mereka sekolah Sekolah di Ya dia ada jajahnya juga Suami juga kan Kadang-kadang Kalau misalnya ke tempat kerja Dia pasti beli Di dekat tempat kerjanya Kayak gitu Kalau ini kan Di rumah terus gitu Jadi harus Ya bener harus kreatif gitu Masaknya teh apa gitu Yang harus dipikirin Aku dulu kan Kalau ngantar sekolah kan Berdua kan Kita sarapan pasti Di luar gitu Nah iya Sekarang Meringankan ya Halo Sarapan Dari buka mata Sampai tutup mata Nah itu Dari buka mata sampai tutup mata Belum tutup mata Udah mikir makanan buat besok Bener Bener Luar biasa Iya bener-bener Cuma maksudnya Jadi teratasi gak sih Kayak gitu Sekarang udah terbiasa Atau Ya justru masih Kayak sekarang Udah lah Online aja Misalkan beli makanan Online 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 Kalau buat saya sih Jujur Kalau soal makanan sih Sampai sekarang Masih PR Sekarang kalau online terus juga Emang duitnya cukup Bener gak? Lagian itu-itu lagi Lagi kan kursi juga Online itu-itu lagi Belum lagi kan Belum lagi kita modi semua kan Terus modal diskon Kalau online kan belum tentu sehat gitu kan Kalau di rumah Jelas Cuma ya itu Emang-emang kan Udah gak pengen ribet Tapi begitu pikir beli online Takutnya gak sehat Jadi kan kita tuh pikiran tuh kayak Iya Iya gak sih? Semuanya harus disemprot Ya kan Terus lagi awal-awal Katanya gimana Kalau sama si abangnya Diapain gitu kan Wah Pokoknya Wah pusing gitu ya Iya Benar Jadi nih Kalau Sobat Maistro Juga ngalamin Yang namanya Mungkin pusing nih Kayak Mak-mak kita Mak-mak kita Mak-mak disini Kita juga ngalamin ya Pusingnya di masa pandemi Tapi kudut tetap kreatif Nah iya Benar Yang gak kreatif ya Sebenarnya Sama sih Pusing juga Paling ujung-ujungnya Telur diapain Gitu kan Pilihannya banyak kan Para tarik Iya Para kecap Di tim Di kecap di balado Kalau saya sih Akhirnya Daripada saya Kan kadang-kadang Apa ya Kalau kesekolahan Nganter tuh Kan mau gak mau Kita harus siapkan Udah mandi Atau sempat Segala macem lah ya Sekarang kan pandemi kan Itu si anak aja Sering kali gak mandi Iya kan Oh iya Nanti merahat Mandinya jam 14 Jadi beda kan Sama waktu lagi Sekolah biasa kan Nah terus udah gitu Kitanya juga Jadi mandi apa gak Eh gue mau mandi Anak-anak Siang Itu malu Kalau gak pergi-pergi ya Sekali aja Mandinya Iya gitu kan Nah jadinya kan Jadinya kan kayak Daripada Jadi pokoknya yang penting Yang pastiin si anak Udah dengan komputer Masing-masing Terus udah gitu Gue bikinin sarapan kan Aduh ribet ya nek Dandan apa segala macem Gitu kan ya ribet kan Jadi aku bikinin roti bakar Dari kemarin-kemarin Oke Itu paling cepet ya Iya Jadi mereka udah ngambil sendiri Udah siapin susu tetrapek Udah gitu dulu Oke Dan sebenernya sih Kalau misalnya ternyata Kita tuh perlu Yang tadi namanya kreativitas Iya Iya kan Apalagi kita perempuan Nah dari beberapa minggu yang lalu Atau bulan yang lalu Tahun lalu lah ya Akhir 2020 tuh Kita udah sempet diajarin Banyak skill gitu ya Udah ngajarin banyak skill Iya Nah ini di tahun 2021 Kita juga udah ajarin lagi Oh iya dong Nah Harus terus nambah Nah Nambahnya skillnya apa Ibu? Ngaduk-ngaduk sesuatu Ini kayaknya Di samping kiri kanan saya tuh Lebih jago sebenernya Sebenernya sama maistri Jadi Ada apa sih yang bakalan dikasih disini? Rahasia Rahasia? Rahasia Jadi tunggu dulu Tunggu dulu ya Ya udah Nanti bakalan ada yang membimbing juga Dari sini Oni-oni yang bakalan Diajarin Kita semua bakalan belajar bareng-bareng ya Sobat maistri ya Dikasih di jantri Karena kita bakalan lihat Apa sih sebenernya Yang akan dikasih Atau Yang bakalan kita Pelajari di sore hari ini So stay tune Untuk persahabatan kami Di 92,5 Maistri FM Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya